Food Lovers, kembali lagi di detektif rasa yang sedang berada di kota Surabaya. Setelah Kinos dan Ikan selesai menginvestigasi dua tempat makan kekinian yang memiliki spot foto serta menu instagenic sebelumnya, kini masih ada satu lagi tempat makan hits milenial yang akan segera detektif rasa investigasi. Yuhu, dessert and bite! Bermarkas di bilangan Jiwok Citralen, Surabaya, kafe yang satu ini menyajikan beragam varian dessert bowl dan beberapa menu makanan unik yang lezat serta memanjakan mata, dan pastinya mampu mempercantik feeds Instagram kamu. Cicipi menu main course andalan bernama Bonfire Platter. Disajikan di atas wajan beserta kompor mininya, menu yang mengadopsi gaya kuliner Korea ini terdiri dari bayam yang sudah dibumbui dan disajikan bersama french fries plus mozzarella cheese. Memiliki tekstur daging yang empuk dan mudah dipotong hasil olahan deep fried dengan olesan spicy sauce. Di dalamnya, tekstur kulit ayamnya yang super crunchy nyatanya mampu membuat siapapun ketagihan dalam setiap suapannya. Wenak tenan! Buat food lovers pecinta dessert, segera pesan menu bernama Oreo Bowl. Memiliki isian yang sangat lengkap di dalam satu mangkoknya, dessert bowl yang menjadi primadona di kafe yang satu ini semakin lengkap dinikmati bersama topping green tea ice cream yang memiliki tekstur lembut dengan rasa manisnya yang pas. Seporsi dessert bowl yang satu ini dijamin mampu memanjakan lidah food lovers dalam sekali suap. Hmm, yummy! Wow, ini mulai-mulai nih kejunya ya. Sudah mulai melting, saudara-saudara. Tidak semudah yang kita lihat ya biasanya ya, kalau orang yang udah jago kayaknya gampang gitu, ternyata. Tapi seru loh ini, sensasinya itu food lovers. Betul. Ya, nah ini udah nih ya. Nah cakep nih, tarapin nih ya. Nah terakhir. Slot logan! Slot logan! Oke. Ini walaupun pedes sama keju tapi yang lebih dominan adalah rasa ayamnya yang pedes manis. Jadi kayak ayamnya diglaze sama saus-saus Korea gitu ya. Betul, jadi white coating, digoreng, habis itu dikasih glaze, jadi kelihatan banget dari ayamnya mukanya warnanya mengkilap, itu udah kelihatan banget glazenya. Setelah bone fire pressure, kita masih ada anak-anak menunggu lagi yang harus kita investigasi, Oreo bone namanya. Oke, jadi ini sebetulnya mirip banget sama taiwanese dessert ya, tapi dari korea food lovers juga dari taiwan. Nah. Dan ada kuahnya juga. Betul. Ini tuh kayak mochi, kayak mochi tekstur luarnya, tapi dalamnya tuh ada adonan rasa Oreo, dan ini tuh bener-bener chewy banget ya. Hmm, dan manis, buat penggemar Soka pasti suka banget sama ini. Enak. Enak ya. Seger. Seger, seger, teksturnya juga penyel kayak jelly, terus rasanya juga terlalu manis. Next, gue mau cobain EO ball-nya, terbuat dari ubi, kemudian ada boba-nya juga warna hitam-hitam, dan ada green tea ice cream-nya. Nah, main ya. Nah, berarti kan kita coba ini dua menu ya, yang satu main course, yang satu dessert. Berarti sekarang waktunya untuk penilaian. Ya, kita mulai dulu dari tempatnya. Ini salah satu keunggulan dari Yuhu Dessert & Buy. Tempatnya emang kekinian banget ya. Betul banget. Tadi ini kan bilang apa? Enak Instagram-e, be. Instagram-e, be. Udah gitu anak juga buat nongkrong, buat duduk-duduk. Iya, becuy. Kemudian juga adem ya jelas. Tanpa perlu ke mall. Iya, betul banget. Otak Surabaya panas banget, tapi begitu masuk ke dalam kayak menemukan suasana baru. Langsung adem gitu ya. Ayo ii. Tempatnya nyaman lah pokoknya ya. Tempatnya rekomenit banget ya. Langsung aja untuk tempat kita kasih nilai. Selamat! Next, penyajiannya. Penyajiannya cantik. Cantik gitu kayaknya indah buat di foto nih pasti para food blogger atau fotografer makanan seneng banget foto ini. Iya bener. Suju banget Aikya Ciba. Apalagi dessert-nya ya warah-wari banget tadi sebelum dicampur. Terus juga si ayamnya yang main course-nya. Iya tadi begitu diletik tuh dibikin video tuh kayaknya asik banget. Asik banget. Jadi selain tempat makanan ternyata Instagram-able juga. Betul, jadi kalau kalian gak mau di foto makanannya bisa di foto. Betul. Langsung aja untuk penyajian kita kasih nilai. Dadaan! Oke next, harganya. Harganya kita kasih tau dulu ya. Yang pertama kali kita cobain. Bonfire Platter harganya 65 ribu rupiah. Yang kedua ada Oreo Ball harganya 46 ribu rupiah. Overall harganya bener-bener cantong-able. Cantong-able. Reachable. Yes. Tercangkau. Langsung aja kalian. Langsung yuk untuk harga kita kasih nilai. Tujuh! Next, rasanya. Nah ini dia nih gimana rasanya. Rasanya sih gue suka gitu kan. Kadang-kadang gini loh, mentang-mentang kekinian kadang-kadang rasanya suka gak masuk ya. Sudah terlupakan. Sudah terlupakan, tapi ternyata walaupun disini kekinian tapi rasanya juga kekinian sekali. Bener, makanya kekinian. Apalagi sekarang banyak tempat-tempat yang menjual dari tempatnya aja. Makanannya tidak dipikirin. Betul, AC, Wifi, udah rasanya tuh nomor sekian. Nah tapi kalau disini kayaknya semua balance, termasuk rasanya. Oke langsung aja. Untuk rasa kita kasih nilai. Tujuh! Jadi rata-rata nilainya adalah 7,5 versi Datentif Rasa, versi Kinos, dan versi Niken. Oke kalau tak percaya silahkan icip-icip dan juga investigasinya sendiri datang ke Yuhuu, dessert and bites di Jiwok Citraland, Surabaya. Nah jadi Case Close! Case Close! Nah berikutnya kita kemana nih? Makanya ikutin terus gue sama Niken hanya di Datentif Rasa bukan sekedar icip-icip. Betul! Jajah-jajah. Orang. Apa diapain sih gue? Hah? Apa? Ini gue buka nih. Sekarang waktunya untuk.. Penilaian. Salah baru mulai. Terbisa mau dicoba koal-nya terbisa ini belum bisa. Oke jadi apa yang berbeda kan? Gak enak Wah ini teh Ini teh kopi Aduh Ini kan bentuk kayak gini jelas Makan enak daripada temen kamu Kamu iriin gitu kan badannya kurus gak usah iri Mereka gak jelas kurusnya adalah karena makan temen